Halo teman-teman apa kabar semua dimanapun berada saya doakan pada sehat-sehat semua di video kali ini saya akan bahas kembali bagaimana kita mengeksekusi atau menganalisa market dari awal teman-teman jadi tidak selamanya suatu market itu lagi naik kita harus open posisi buy tidak selamanya juga ketika naik kita harus entry sell ini udah habis nih kenaikannya jadi saya sell aja nggak seperti itu jadi semua itu dari analisa teman-teman analisa kita apakah kita entry buy atau entry sell nah jadi terkait juga untuk menjawab pertanyaan teman-teman apakah harus di M30 atau di time frame berapa sih bang yang cocok jadi kalau analisa itu ada beberapa cara teman-teman jadi ada juga yang dari time frame besar ke kecil nah ada yang cukup satu time frame aja jadi kalau saya disini satu time frame aja kenapa karena menurut saya ini di setiap time frame sebenarnya dia sudah mengindikasikan atau memberikan signal melalui struktur melalui candle itu sudah memberikan signal akan terjadinya kenaikan kah kelanjutan naik atau malah terjadi penurunan atau sebaliknya malah terjadi kenaikan atau malah tetap melanjutkan penurunan seperti itu jadi di setiap time frame itu sudah ada indikasinya teman-teman yang menjadi masalahnya di kitanya apakah kita paham akan struktur tersebut apakah kita paham akan signal tersebut akan terjadinya penurunan kah atau kenaikan kalau tidak paham di semua time frame pun kita analisa nggak akan bisa teman-teman lalu apakah salah ketika kita analisa dari time frame besar kecil atau banyak time frame atau multi time frame nggak ada yang salah teman-teman jadi semua oke-oke aja yang menjadi poinnya adalah di kitanya kita cukup nggak paham nggak kita hanya satu time frame kita paham nggak ini beberapa time frame multi time frame nah kadang kan ada yang banyak time frame jadi bingung kadang ada yang satu tem frame udah paham jadi masing-masing sesuaikan aja dengan kita teman-teman jadi nggak harus satu tem frame nggak harus banyak tem frame tetapi kembali ke kita apakah kita paham menganalisa di satu tem frame menganalisa dibanyak temprim gitu teman-teman kembali ke kitanya masing-masing itu aja intinya oke langsung aja kita gas disini kita akan eksekusi euro gpy tepatnya di temprime m30 oke kita langsung analisa ya dari bawah ini ya kita analisa dari sini sampai nanti ke atas dan disitulah kita nanti mengetahui apakah kita itu entry sell atau entry buy teman-teman oke kalau kita lihat sekilas disini strukturnya kita lihat ya perhatikan adanya support yang semakin naik oke sekarang kita perhatikan lagi resistance semakin naik oke nah itulah sebabnya kenapa harga setelah turun disini langsung melakukan kenaikan teman-teman nah disini naik turun lagi naik tetapi dia fokus akan kuat naik gitu dia teman-teman karena strukturnya tadi nah kita lihat ini sudah tembus area resistennya ini jadi artinya ini akan kuat naik nah terlihat disini langsung naik jauh ya disini ada area base, rally base rally sekarang kita akan analisa harga yang sedang run ini agar kita mengetahui apakah ini kita akan buy atau sell disini kita langsung tandain area resisten paling atas ini artinya resisten ini tidak tembus teman-teman terlihat jelas disini resisten ini semakin melakukan penurunan nah disini kan resisten sudah turun teman-teman nah ini case yang sangat bagus ini teman-teman dimana resisten semakin turun tetapi supportnya semakin naik lalu bagaimana cara kita eksekusi kita langsung gas teman-teman oke kita lihat disini disini ada indikasi ataupun signal penurunan teman-teman kita lihat ini dominan brick sale jadi kita harus jeli melihat akan ciri-ciri penurunan oke selain itu sudah kita lihat disini langsung retest mengambil order lalu ini akan mengalami penurunan kira-kira seperti itu analisanya dan langsung juga kita lihat resistennya semakin turun ya teman-teman nah kita lihat inilah area entry kita teman-teman resisten ini jadi gak perlu lama-lama untuk menganalisa dan mengetahui arahnya kemana nah disinilah nanti kita lakukan pending order entry ini area entry teman-teman gitu jadi simple aja cepat dan akurat oke langsung aja kita lakukan pending order ya saya akan setting dulu semuanya oke disini saya entry 5 layer aja pending order sekarang kita langsung masuk ke stop loss dan take profit jadi untuk stop loss itu wajib kita pasang di atas daripada resisten ini sedangkan TP itu kita bisa ambil di area base terdekat ini ya ada dimana area jadi ini adalah area take profit pertama level 1 teman-teman karena harga tidak akan bisa turun sebelum melewati area ini oke jadi inilah area take profit kita oke saya ambil disini aja tidak perlu terlalu tamak teman-teman ambil kecil-kecil aja yang penting jelas dia oke sekarang saya langsung entry aja SL dan TP nya oke selesai semua disini kita tinggal menunggu aja untuk hasilnya nanti kita akan upgrade sama-sama disini saya perhatikan sepertinya trend ini akan langsung mengalami penurunan jadi saya entry aja 1 teman-teman saya entry 0,05 oke saya SL disini karena takutnya harga ini tidak balik lagi ke atas untuk mengambil order langsung melakukan penurunan disini TP nya saya letakkan di area base paling bawah oke selesai teman-teman disini kita tinggal menunggu setup ini saya pastikan 100% akan profit teman-teman saya yakin oke kita tunggu dan kita akan upgrade nanti sesuai analisa disini harga langsung terjun mengenai take profit kita teman-teman jadi disini kita sudah profit 12, sekian ya kecil-kecil aja yang penting konsisten teman-teman oke disini penting order ini langsung saya hapus semua nanti takutnya jadi membawa profit yang banyak oke saya hapus semua jadi seperti itulah teman-teman untuk mengeksekusi atau menganalisa market dari awal jadi tidak perlu lama-lama dan tidak perlu ribet kita yang penting paham struktur trendnya kemana lalu kita dapat keputusan untuk entry buy atau sell jadi tidak sampai terjadi kesalahan teman-teman kita buy malah turun kita sell malah naik seperti itu jadi semoga video ini bermanfaat untuk kita semua terima kasih terima kasih teman-teman yang selalu support channel ini salam profit dan tetap semangat selamat menikmati terima kasih